Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Negara harus memastikan bahwa sistem ekonomi ini dapat berjalan dengan stabil. Tetapi kita perlu mengetahui beberapa sistem ekonomi yang ada saat ini. Apa yang disebut dengan sistem ekonomi? Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang saling terkait antara satu dengan lain untuk mencapai satu tujuan. Karena di sini sistem ekonomi berarti tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. Sistem ekonomi ini yaitu kehidupan ekonomi suatu negara merupakan hasil kegiatan ekonomi seluruh penduduk perusahaan, besar dan kecil, yang akan menghasilkan barang dan jasa. Jadi setiap negara memiliki tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Makanya ada negara maju, ada negara berkembang. Ini sangat tergantung kepada situasi dari negara tersebut. Pada prinsipnya permasalahan ekonomi yang sering muncul di masyarakat itu ada tiga masalah. Yang pertama adalah what. Jadi dalam satu negara itu barang apa saja yang harus diproduksi. Kemudian how, bagaimana cara memproduksinya. Dan yang terakhir adalah for whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan cara untuk menjalankan perekonomian suatu negara. Nah, di sini ada yang disebut dengan sistem ekonomi. Mungkin siswa ada yang ingin tahu apa itu sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau yang dilakukan oleh swasta. Berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka untuk mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Jadi sistem ekonomi itu adalah cara untuk mengorganisasi, memanage semua kegiatan aktivitas ekonomi dalam suatu negara. Sehingga tujuannya agar masyarakat di dalam negara tersebut makmur dan sejahtera. Lalu, tadi saya mengatakan di dalam sistem ekonomi itu ada yang namanya elemen atau komponen. Apa saja komponennya? Nah, di sini komponennya itu seperti misalkan lembaga politik. Kalau di Indonesia ada partai. Kemudian ekonomi. Kalau di Indonesia itu ada BUMN, badan usaha milik negara. Kemudian ada badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta. Dan sosial. Yang saling mempengaruhi. Antara satu yang lain. Di mana lembaga pemerintah akan mengatur seluruh lembaga-lembaga baik BUMN maupun swasta. Dan saling mempengaruhi. Intinya, mereka ingin memecahkan berbagai masalah pokok ekonomi. Masalah ekonomi itu apa saja? Yaitu produksi. Bagaimana cara menghasilkan barang di dalam sebuah masyarakat. Misalkan yang kawasan pertanian. Ada banyak petani bawang merah. Bagaimana caranya memproduksi bawang merah sebanyak mungkin. Kemudian yang kedua, distribusi. Setelah bawang merah itu ada, misalkan bagaimana cara mendistribusikannya sehingga sampai kepada konsumen. Sebab kalau bawang merah itu numpuk, itu tidak akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan konsumsi. Ada yang perlu enggak terhadap bawang tersebut? Sehingga terpenuhi semua kebutuhan masyarakat Indonesia, misalkan. Jadi kalau masyarakat butuh bawang merah, tentunya harus ada yang menanam, memproduksi. Kemudian harus ada yang mendistribusikan, mengantarkan dari petani ke rumah kita sebagai konsumen. Dan apakah pada saat barang itu ada, kebutuhan kita terpenuhi? Itu masalah ekonomi. Kemudian di sini ada yang namanya fungsi dari sistem ekonomi. Apa saja fungsi dari sistem ekonomi? Yang pertama menyediakan perangsang untuk berproduksi. Yang pertama itu adalah menyediakan perangsang untuk berproduksi. Lalu bagaimana yang kedua? Yang kedua adalah menyediakan cara atau metode untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Jadi bagaimana caranya mengkoordinasikan antara produsen, kemudian distributor, dengan konsumen tadi. Dan lembaganya mengatur tersebut. Kemudian yang ketiga, menyediakan mekanisme tertentu agar pembagian hasil produksi di antara anggota masyarakat dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalkan penetapan harga, ada batasan harga jual, sehingga masyarakat pun tidak terlalu tinggi pada saat dia membeli kebutuhan tersebut. Atau misalkan petani cabai pun tidak terlalu merugi pada saat dia menjual hasil pertanian. Sehingga perlu adanya mekanisme tertentu agar pembagian hasil produksinya itu merata di masyarakat. Kita masuk ke materi yang berikutnya. Ada berapa macam sistem ekonomi yang ada di dalam suatu negara. Di dunia ini terdapat berbagai macam sistem ekonomi. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam berbagai macam sistem ekonomi tersebut, antara sistem A, sistem B, sistem C, sistem D, apa yang membedakan antara keempat sistem tersebut? Ada beberapa faktor yang membuat sistem ekonomi itu berbeda-beda. Yang pertama adalah ada tindaknya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Seberapa besarkah campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi suatu bangsa? Ada yang 100% terlibat, ada yang 50%, atau ada yang membiarkan dengan mekanisme pasar. Yang kedua, sistem pemerintah yang dianut oleh suatu negara. Sistem pemerintah kan macam-macam. Ada sistem pemerintahan liberal. Kemudian ada sistem pemerintahan yang sifatnya komunis, sosialis. Ada sistem pemerintahan tergantung. Suatu negara itu akan berdampak terhadap sistem ekonominya. Kemudian yang ketiga, kepemilikan negara terhadap faktor-faktor produksi. Kalau di Indonesia, segala kekayaan alam itu dikuasai oleh negara dan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Jadi, seberapa besar kepemilikan negara terhadap faktor-faktor produksi tersebut, misalkan pertambangan, seberapa besar bahwa itu menjadi suatu milik negara. Kemudian yang keempat, sumber daya yang ada dalam suatu negara. Baik SDM maupun sumber daya alam yang dimiliki ini sangat tergantung. Kalau di Indonesia, sumber daya pertambangannya banyak. Mulai dari batu bara, minyak, dan lain sebagainya. Berbeda dengan negara lain. Itu juga seperti misalkan di Filipina. Apa yang dimiliki Filipina? Misalkan kokonatnya atau budidaya kelapanya. Thailand, dengan berbagai macam jenis pertanian. Itu berbeda, itu tergantung. Dan ini mempengaruhi sistem ekonomi. Secara umum, ada beberapa sistem ekonomi. Yang pertama itu adalah sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi sosialis. Kemudian sistem ekonomi liberal. Kemudian ada sistem ekonomi syariah di dalam suatu negara. Kita mulai dari yang pertama. Yaitu sistem ekonomi tradisional. Jadi ekonomi tradisional ini terdapat pada masyarakat yang cara hidupnya masih tradisional. Dia memproduksi barang-barangnya sendiri. Diperlukan secara sederhana. Dan belum terlalu mengenal teknologi. Jadi semua kegiatan dilakukan berdasarkan tradisi di perdesaan. Misalkan menanam padi. Kemudian ke masyarakat berkumpul untuk memanen. Dan dilakukan secara turun-temurun. Jadi belum disentuh teknologi di situ. Nah, kegiatan ini hanya untuk bertujuan untuk mempertahankan yang telah ada. Misalkan kalau di perdesaan itu ada lumbung padi di mana masyarakat bisa menyimpan hasil padinya tersebut untuk pemenuhan kebutuhan selama satu tahun. Jadi intinya tidak ada usaha untuk memperoleh suatu yang baru. Yang penting kebutuhan mereka akan beras tercukupi. Selesai. Karena mereka menganggap apa yang sudah mereka miliki itu sudah cukup dan sudah memadai. Jadi tidak ada konsep yang namanya bagaimana menjual produk ini sehingga memperoleh keuntungan yang lebih. Nah, ciri-cirinya yang pertama kegiatan ekonomi hanya mengandalkan pertanian agraris. Banyak masyarakat Indonesia yang masyarakatnya hanya pertanian. Kemudian belum mengenal perdagangan. Jadi dia hanya mengenal, yaudah, kita memanen beras kemudian kita simpan untuk kebutuhan kita selama satu tahun. Belum terpikir loh bagaimana beras itu dikemas sehingga bisa masuk ke supermarket. Belum terpikir. Kemudian rumah tangga produksi masih menyatu dengan rumah tangga konsumsi. Jadi tidak ada pemisahan. Oh, ini untuk usaha bisnis pertanian. Oh, ini untuk kebutuhan. Pokoknya mix semua di situ. Kemudian biasanya modalnya itu tidak terlalu besar. Kemudian masih terikat dengan tradisi. Jadi tidak ada pemikiran. Oh, bagaimana ya dalam waktu tiga bulan kita bisa memanen. Sehingga yaudah panennya empat bulan, lima belas hari. Usahakan seperti itu. Tidak ada pemikiran bagaimana ya untuk meningkatkan hasil panen yang mestinya seratus semangka menjadi tiga ratus. Tidak ada. Untuk ya cukup sampai di situ. Kemudian di sini juga belum mengenal pembagian kerja. Yang bertanam dia juga. Kemudian yang memanen dia juga. Yang memasarkan dia juga. Kemudian teknologi produksi masih sederhana. Misalkan masih menggunakan bajak dengan memanen sapi, belum tidak ada yang namanya traktor, dan lain sebagainya. Itu masih ada di dalam masyarakat Indonesia. Tetapi ada yang disebut dengan kelebihan. Apa saja kelebihannya. Yang intinya kelebihannya itu tradisinya itu terawat. Sehingga rasa kekeluargaan dan kegotong royongan itu masih terasa di dalam masyarakat tersebut. Baik, kita lanjutkan. Ini berkenaan dengan sistem ekonomi tradisional. Jadi terakhir ciri-cirinya itu adalah masih memungkinkan untuk adanya kegotong royongan dalam sistem ekonomi tradisional itu. Nah, kemudian, apalagi kelebihannya. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional, adanya pertukaran secara barter dilandasi rasa kejujuran daripada mencari keuntungan. Masyarakat penggunungan, dia punya sayur-mayur. Masyarakat pesisir, dia punya garam dan ikan. Akhirnya mereka bertukar. Sehingga kebutuhan masing-masing terpenuhi. Tidak ada keuntungan di sini. Pokoknya, memenuhi kebutuhan. Selesai. Kemudian keuntungan yang ketiga, kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Sehingga masyarakat tidak ada beban target yang berat. Oh, tidak harus ada keuntungan ini. Sehingga saya bisa membangun rumah saya yang lebih besar. Tidak ada keinginan untuk, oh, kalau bisa kita punya alat transportasi truk. Tidak ada. Yang penting hanya untuk memenuhi kebutuhan. Segala sesuatu berdasarkan pada tradisi atau kebiasaan. Sehingga tidak terdapat persaingan yang begitu ketat. Nah, ini kelebihannya. Tetapi, ada yang disebut dengan kelemahan. Kelemahannya apa? Sistem ekonomi tradisional, itu masyarakatnya, pola pikirnya statis. Jadi, dia tidak memikirkan tentang, oh, bagaimana meningkatkan hasil produksi. Oh, bagaimana yang buahnya kecil, bisa jadi besar, tidak. Kemudian, hasil produksi yang terbatas sebab hanya menggantungkan faktor produksi alam. Jadi, dia tidak memikir, oh, ada irigasi. Oh, yaudah, kita tunggu saja. Ada yang namanya sawah, tidak ada hujan. Yaudah, kita tunggu saja pada saat hujan. Kemudian, yang ketiga, kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, itu sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi terpusat atau komandu. Nah, ini seperti yang dialami oleh negara-negara sosialis. Yang sekarang mungkin dulu itu ada Rusia, RRC, negara Eropa Timur. Gagasan ini adalah, pokoknya semua faktor produksi itu milik pemerintah. Jadi, masyarakat tidak berhak untuk memilikinya. Nah, ciri-ciri ekonomi terpusat itu adalah seluruh kegiatan ekonomi diatur dan ditetapkan oleh pemerintah. Baik produksi yang buat, distribusi yang menyalurkan, maupun konsumsi setelah penetapan harga. Makanya di negara-negara ini, tidak ada seseorang yang memiliki harta yang terlalu banyak. Kalau sudah terlalu banyak, maka otomatis akan menjadi atau ditarik oleh negara. Kemudian tidak ada kebebasan dalam berusaha, karena hak pemilik perorangan atau suasana tidak diakui. Jadi, tidak bebas. Negara tersebut tidak bebas untuk berusaha. Kemudian, seluruh alat produksi itu dikuasai oleh negara. Jadi, tidak ada orang yang memiliki kepemilikan terhadap alat-alat produksi yang asetnya terlalu besar. Itu semua dikuasai oleh negara. Misalkan yang terjadi di Korea Utara, di Cina, itu juga semua dikuasai oleh negara, semua diatur oleh negara. Jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur semuanya oleh pemerintah. Jadi, tidak ada yang namanya demokrasi di situ. Tidak ada pendapat rakyat. Pokoknya semuanya diatur oleh pemerintah. Tetapi, ada kelebihannya. Misalkan pemerintahnya lebih mudah mengadakan penguasaan. Jadi, karena itu semua pemerintah, semua diawasi oleh pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab seluruhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi. Baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Kemudian, apa lagi? Kemakmuran masyarakat kemungkinan merata. Jadi, tidak ada orang yang kaya, terlalu kaya. Kemudian, perencana pembangunan lebih cepat direalisasikan dan pengangguran dapat dikendalikan. Tapi, ada beberapa kelemahan. Kelemahannya adalah sistem ekonomi tersepusat. Terdapat penindasan daya kreasi masyarakat, sehingga hampir semua inisiatif inovasi diprakarsai oleh pemerintah. Jadi, masyarakat tidak bisa berinovasi. Semua dipikirin oleh pemerintah. Terdapat pasar gelap yang akan diakibatkan adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah. Kemudian, masyarakat tidak dijamin dalam memilih dan menentukan jenis pekerjaan. Serta memilih barang konsumsi yang dikendaki. Jadi, masyarakat tidak bisa memilih itu. Pokoknya yang ditetapkan itu ya sudah makan. Pemerintah bersifat paternalistis. Artinya, aturan ditetapkan oleh pemerintah seluruhnya benar dan harus dipenuhi. Itu yang saat ini dilaksanakan di negara-negara sosialis seperti China, Korea Utara. Barang yang didistribusikan oleh pemerintah tidak selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi, belum tentu itu dibutuhkan oleh masyarakat. Butuh nggak butuh, pokoknya ikuti apa kata pemerintah. Itu adalah sistem ekonomi sosialis. Berikutnya adalah sistem ekonomi liberal. Liberal, jadi yang pertama tadi sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi sosialis, yang ketiga sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang menghendaki kebebasan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Nggak ada. Bebas. Contohnya adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belgia, Irlandia, Swiss, dan Kanada. Indonesia pernah menganut, yaitu pada tahun 50-an. Ciri-cirinya adalah diakunya kebebasan pihak swasta untuk melakukan tindakan-tindakan ekonomi. Swasta bebas. Dia bisa memiliki akuisisi tanah dan segala macam sulas-luasnya. Diakuinya kebebasan memiliki barang modal atau barang kapital. Kemudian dalam melakukan tindakan ekonomi, dilandasi semangat untuk mencari keuntungan sendiri. Dampaknya ada orang yang kaya-kaya banget. Sementara ada yang miskin-miskin banget. Seperti itu. Tetapi ada kelebihannya. Kelebihannya adalah adanya persaingan, sehingga mendorong kemajuan usaha. Inovasi jadi berkembang. Oh, karena ada persaingan. Oh, saya harus lebih. Gimana caranya lebih? Oh, ukuran buahnya harus lebih besar. Oh, jumlah panennya harus lebih besar. Kemasannya harus lebih baik. Ada persaingan di situ. Kemudian campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi kecil, sehingga mendorong kesempatan luas bagi pihak swasta untuk berwirausaha. Nah, ini kalau liberal. Kemudian produksi didasarkan pada permintaan pasar atau kebutuhan masyarakat. Pada saat kebutuhan masyarakat tinggi, maka biasanya harga akan turun. Tapi tergantung juga kepada produksi. Kemudian pemengakuan hak milik oleh negara mendorong semangat usaha masyarakat. Jadi adanya kepemilikan lahan, sehingga masyarakat itu lebih termotivasi untuk melakukan inovasi, untuk melakukan pengembangan produksi, dan lain sebagainya. Kemudian kelemahannya adalah, apa kelemahannya? Adanya praktik persaingan tidak sehat, yaitu penindasan pihak yang lemah. Jadi semakin kaya, semakin kaya. Kemudian persaingan tidak sehat dapat menimbulkan monopoli, sehingga merugikan masyarakat. Ada juga monopoli. Jadi dia penguasa. Jadi barang yang distributor tunggal, misalkan seperti itu. Kemudian timbulnya praktik yang tidak jujur, yang didasari mengejar keuntungan yang sebesar-besar. Pokoknya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah sistem ekonomi campuran. Di sini ada yang sebut dengan sistem ekonomi campuran, merupakan sistem ekonomi di mana pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi. Tetapi di sisi lain pemerintah ikut campur juga di situ. Ini mixed strategy. Kemudian apa saja sistem ekonomi campuran itu? Yang pertama adalah pembahatasan pihak swasta oleh negara pada bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi kalau hajat hidup orang banyak, itu otomatis dikuasai oleh negara. Pertambangan yang strategis, misalkan perminyakan, gas alam, itu dikuasai oleh negara. Terdapat campur tangan pemerintah terhadap mekanisme pasar melalui kebijakan ekonomi. Pemerintah menentukan harga pupuk, misalkan. Jadi tidak bisa orang seenak-enaknya menjual harga pupuk. Dia tentukan oleh pemerintah. Hak milik perorangan diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum. Jadi kalau orang punya tanah sebanyak-banyaknya, silakan. Tetapi sepanjang dia tidak merugikan kepentingan umum. Kelebihan sistem ekonomi campuran, sektor ekonomi dikuasai oleh pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat yang strategis. Kemudian hak individu swasta diakui dengan jelas. Jadi orang swasta atau masyarakat bisa memiliki tanah dan lain sebagainya. Harga lebih mudah untuk dikendalikan, karena diatur oleh pemerintah. Misalkan di Malaysia, harga jual makanan di restoran itu ditentukan. Jangan sampai terlalu tinggi, jangan sampai terlalu rendah pun akan berdampak kurang baik bagi restoran tersebut, misalkan. Itu dikendalikan. Kelemahannya adalah peranan pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta, karena dia harus mengatur semua mekanisme. Dampak yang lain adalah munculnya KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme pemerintah, karena banyak sektor produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah, sedangkan sedikit sekali pengawasannya. Itu seperti terjadilah di negara kita. Ada korupsi di situ, ada kolusi dan nepotisme. Kemudian, yang berikutnya adalah sistem ekonomi syariah. Setiap negara memiliki sistem perekonomian yang berbeda. Oh ya, maaf. Saya ingin lanjutkan. Kalau di Indonesia itu adalah sistem ekonomi Pancasila. Di Indonesia ini, sorry. Yang kelima, sistem ekonomi Pancasila. Jadi, sistem ekonomi ini dianut oleh negara kita. Sistem ekonomi Pancasila. Di dalamnya tergantung makna demokrasi ekonomi. Jadi, kegiatan ekonomi dilakukan berdasarkan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan. Dasarnya adalah Pancasila. Pembukaan UUD 45, UUD 45 pasal 27, 33, dan 34. Ciri-ciri ekonomi Pancasila apa saja yang di negara kita. Perekonomian disesun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Sifatnya kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Seperti industri setelah gas perminyakan, gas alam, emas, misalkan. Itu dikuasai negara. Untuk sepenuhnya diberikan untuk kemangguran rakyat. Kemudian, bumi air dan kekayaan alam yang tergantung di dalamnya dikuasai oleh negara. Mestinya digunakan untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Mestinya. Kemudian, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan. Jadi, adil. Tidak ada yang dapat porsi lebih, yang dapat porsi kurang. Mestinya adil. Kemudian, berkelanjutan. Jangan sampai dihabiskan di satu masa. Tentunya harus difikirkan generasi berikutnya. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, apa yang mereka dapatkan dari anak cucu ke depan. Kemudian, berwawasan lingkungan. Jadi, tidak bisa membangun suatu industri tanpa memperhatikan amdal. Analisis mengenai dampak lingkungan. Mandiri. Memacu masyarakat untuk mandiri, serta menjaga keseimbangan kemajuan kesatuan ekonomi nasional. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan diatur dalam undang-undang. Nah, ini. Kita menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Jadi, yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi sosial. Sosialis. Sistem ekonomi liberal. Kemudian, sistem ekonomi campuran. Yang keempat. Yang kelima, sistem ekonomi Pancasila. Dan yang terakhir adalah sistem ekonomi syariah. Apa itu? Sistem perekonomian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yaitu ideologi bagi bangsa, sifat, dan jati diri bangsa. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia mempertahankan keberlangsungan perkembangan ekonomi di tengah carut-marutnya krisis ekonomi. Nah, sekarang ada yang dikenal sebagai sistem ekonomi syariah. Apa itu? Sistem syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilmahami oleh nilai-nilai Islam. Jadi, kita membuka kamus KBBI. Arti ekonomi adalah pengetahuan dan penyelidikan mengenai asas-asas penghasilan produksi, distribusi, serta barang-barang kekayaan, keuangan. Tujuan ekonomi syariah itu apa? Jadi, Prof. Muhammad Abu Zahra mengatakan ada tiga sasaran. Yang pertama, setiap Muslim bisa menjadi sumber daya kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya. Jadi, tidak ada yang namanya Muslim hanya untuk Muslim. Tidak. Tetapi Muslim untuk masyarakat Muslim dan lingkungannya. Tidak melihat agamanya. Kemudian, tegaknya keadilan di masyarakat. Adil. Tidak ada yang orang kaya atau berpengaruh itu lebih mendapatkan porsi, tetapi orang yang rakyat jelata tidak mendapatkan porsi. Nah, itu tidak. Harus adil. Adil dalam bidang apa? Dalam bidang perlakuan hukum, maupun dalam bidang muamalah. Kemudian, tercapainya keselamatan. Yakinan agama, keselamatan jiwa, dan keselamatan akal. Kemudian, keselamatan keluarga, dan keturunan keselamatan harta benda. Nah, itu konsep syariah. Misalkan saja, riba. Tidak ada yang namanya konsep riba di dalam sistem ekonomi syariah. Kenapa? Karena riba itu kan membuat kita tidak selamat. Baik keselamatan keluarga, dan keturunan keselamatan masyarakat. Baik dunia dan akhirat. Nah, itu seperti itu. Kemudian, manfaat ekonomi syariah apa? Mewujudkan integritas muslim yang kafah, muslim yang menyeluruh. Kemudian, mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam. Baik berupa bank, asuransi, pengadaian, maupun BMT, Baitul, Mal, Wat, Tamlil. Akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Kemudian, mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposita menjadi nasabah asuransi syariah. Misalkan seperti itu. Nah, di sini ada beberapa prinsip ekonomi syariah. Yang pertama itu adalah melarang masyir, yaitu perjudian. Perjudian itu gini. Jadi, ada sebagian orang yang merasa dirugikan. Karena kalau kalah judi, otomatis dia, waduh, kok saya rugi. Tapi ada juga segelintir orang yang merasa dimenangkan. Nah, itu. Melarang masyir. Jadi, mendapatkan harta tanpa harus bersusah payah bekerja. Tiba-tiba dia pasang, kemudian tahu-tahu hartanya bertambah. Nah, itu tidak ini. Mestinya tidak seperti itu. Dengan cara merugikan orang lain. Karena pada saat konsep perjudian, pada saat kita menang, pasti ada orang lain yang merasa rugi. Kemudian, larangan goror, yaitu suatu tindakan penipuan yang dapat meribukan orang lain. Di mana transaksi tersebut, terdapat unsur-unsur tersembunyi. Jadi, tidak diperitahukan. sesungguhnya kepada pelaksana bisnis-bisnis tersebut. Kemudian, yang berikutnya, larangan melakukan hal-hal yang haram. Misalkan riba. Uang yang kita taruh seratus, tahu-tahu jadi seratus sempurna. Nah, itu haram. Dijatuhkan kepada suatu zat atau benda digunakan untuk dikonsumsi karena dilarang oleh Allah, baik dari barang itu sendiri, mumpun cara memperolehnya. Kemudian, larangan zalim. Apa itu? Merugikan orang lain maupun menyakiti orang lain untuk maksud tertentu. Itu tidak boleh. Kemudian, larangan ikhtikrar. Yaitu suatu kegiatan penimbunan barang untuk masuk memperoleh keuntungan yang besar dengan cara menahan suatu barang dalam suatu keadaan yang menjualnya kembali pada saat harga sedang melonjak. Misalkan pada saat COVID-19, ada sekelintir orang yang mengumpulkan oksigen. Kenapa? Dengan harapan pada saat dijual, itu harganya mahal. Itu dilarang. Itu namanya ikhtikrar. Berikutnya, maaf, ini larangan riba. Apa itu? Tambahan atas suatu transaksi yang dilakukan biasanya dalam utang-piutang, yaitu dalam bentuk bunga. Karena dalam Islam itu, memakan riba itu sangat besar dosanya. Jadi Islam tidak membenarkan riba dalam bentuk apapun, walaupun keduanya sama-sama rela. Anda naruh uang 100, tahu-tahu wujud-ujud jadi 120 ribu tanpa ada kegiatan usaha yang jelas. Itu riba. Kecuali dalam bentuk bonus atau tidak membenarkan riba dalam bentuk apapun, walaupun keduanya sama-sama rela. Kecuali dalam bentuk bonus, dan bentuk terima kasih meminjam kepada yang dipinjami. Misalkan seperti itu. Ciri-ciri ekonomi syariah itu biasanya, yang pertama adalah akidah sebagai substansi inti yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Kemudian syariah sebagai batasan untuk memformulasi keputusan ekonomi. Keputusan ekonominya didasarkan kepada syariah. Alat berfungsi sebagai parameter. Alat berfungsi sebagai parameter.